Intro UV Dryer sebuah inovasi solusi bagi petani dan industri dalam proses pengeringan hasil panen secara cepat. Melihat keadaan cuaca yang tidak menentu terutama di musim peralian dan musim hujan yang dapat menyebabkan kondisi proses pengeringan terhambat. Sobatani sebelum itu, ayo kita simak inilah perbedaan sebelum menggunakan metode efek rumah kaca atau UV Dryer. Nah, seperti Sobatani ketahui, sebelum inovasi UV Dryer ini masuk, proses pengeringan memakan waktu kurang lebihnya 2 minggu. Dengan metode UV Dryer, hanya membutuhkan waktu pengeringan 2 hingga 3 hari saja. Cepat kan Sobatani? Ini tempatnya pohon rambutan, tapi saya kira kalau cuma rambutan itu cuma buat saya, bukan buat tetangga masyarakat sini. Jadi mampatnya cuma untuk saya. Kalau Dryer ini kan banyak mampatnya buat tetangga, apalagi buat saya, malah lebih banyak mampatnya. Kalau cemur padi gitu, kalau sebelum ada Dryer ini, agak kesulitan. Biasanya itu satu minggu belum kering. Nah, ada hambatan hujan gitu, damendung gitu. Tapi Alhamdulillah, dapat Dryer ini, insya Allah, dua hari itu sudah kering. Mungkin banyak juga yang bertanya, bagaimana kalau saat hujan? Sebelumnya, UV Dryer ini dilengkapi dengan plastik UV yang berfungsi sebagai penghantar panas, sehingga temperatur di ruangan tetap terjaga. Jadi pada saat kondisi hujan pun proses pengeringan terus berlangsung. Mohamad Fauzan, Mufrida Urbayani, TV Tani mengadarkan.